Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis lag pertama semifinal UCL antara Bayern Munchen versus Real Madrid. Laga lag pertama yang digelar di kandang Bayern berkesudahan dengan skor sama kuat, 2-2. Lewat statistik juga nggak ada perbedaan yang mencolok. Bayern sedikit unggul di aspek possession dan chance creation. Pun begitu, Madrid dengan serangan yang efektif nilai XG-nya lebih tinggi dengan jumlah peluang yang lebih sedikit. Pada babak pertama, Bayern lebih banyak pegang momentum. Pun begitu, tim asuan Thomas Tuchel ini malah bobol duluan lewat serangan efektif kombinasi umpan Toni Kroos dan kecepatan Vinicius Junior. Di awal babak kedua, The Bavarian secetak 2 gol cepat oleh Leroy Sané di menit ke-5-3 dan penalti Harry Kane menit ke-5-7. Namun, untuk kesekian kalinya, Madrid menunjukkan ketangguhan mentalnya. Mereka bisa samakan kedudukan di menit ke-8-3 melalui penalti Vinicius Junior setelah Rodrigo dilanggar di kotak penalti. Nah, penasaran dengan jalan nyelaga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Bayern München turun dengan formasi 4-2-3-1. Eric Dyer dan Kim Minje di jantung bertahanan, diapit oleh Kimik dan Mazraoui di posisi fullback. Koretska dan Konrad Leimer bermain sebagai gelandang jangkar di lini tengah. Harry Kane sebagai striker tunggal ditopang oleh Musiala, Leroy Sané, dan Thomas Müller. Sementara itu, sang tamu, Real Madrid turun dengan formasi 4-4-2. Sama seperti ketika melawan Man City, di atas kertas, Bellingham didorong lebih ke depan bersama Vinicius jadi double false nine. Sedangkan Rodrigo menempati area kiri. Di belakang, duet Nacho Rudiger masih jadi andalan. Saat build-up, Bayern menerapkan kelebaran maksimal dengan fullback-nya di koridor sayap. Lini pertama diisi oleh dua center-back yang melebar dan Neuer yang sering ikut terlibat di fase ini. Dua pivot Munchen, Leimer, dan Koretska seringkali akan di-cover sedo oleh dua pemain terdepan Madrid. Salah satu dari pivot Bayern ini akan melebar untuk lepas dari cover sedo dan buka jalur umpan. Selain itu, melebarnya Koretska di sini juga berikan lisensi bagi Mazraoui untuk bisa lebih naik. Ia akan overload back kanan Madrid, Lucas Vazquez, bersama dengan Leroy Sané yang invert ke half space. Skema overload ini langsung mengancam gawang Madrid pada menit pertama, yang juga melibatkan Harry Kane sebagai pemantul ke Sané yang mengexpos ruang, third man run. Pada laga ini, Bayern memang seringkali melakukan serangan dari sisi sayap. Selain overload serangan di sisi kiri melalui Sané dan Mazraoui, Bayern juga menerapkan overload di sisi kanan dengan tiga pemain di area tersebut, yaitu Thomas Muller, Musiala, dan Kimik. Kim Minjai dan Leimer juga beberapa kali ikut naik. Pun begitu, Madrid bisa merespon serangan Bayern Munchen dengan baik. Setelah peluang Sané di awal laga tadi, mereka langsung merespon dengan Valverde yang turun untuk bantu Vascoe cover sisi kanan pertahanan. Valverde marking Mazraoui, sedangkan Vascoe bisa lebih narrow ke tengah untuk marking Sané. Sama seperti di laga versus Man City, Madrid bisa menggalang pertahanan yang kompak dan cukup pede untuk bermain tanpa possession. Bayern pun banyak melakukan sirkulasi untuk menggeser blok pertahanan Madrid dan membuka celah yang bisa dimanfaatkan. Namun saat ada celah terbuka pun, para pemain Madrid bisa melakukan recovery dengan baik. Di sini, Sané dan Muller langsung dikepung nggak lama setelah mereka mengekspos ruang kosong pada pertahanan. Sama seperti Bayern, Madrid juga menggunakan kelebaran maksimal saat build-up dan juga menerapkan rotasi posisi dengan Kroos yang turun ke samping dua center-back, bersama dengan Mendy yang akan berterak naik. Namun sebetulnya, di awal build-up nggak begitu berjalan dengan baik. Bangun serangan mereka sering gagal sebelum masuk ke area pertahanan Bayern. Back-back Bayern cukup agresif untuk menutup pemain Madrid di ruang antarlini. Di sini, Kim Minjai berhasil intercept bola dari Vini yang langsung dikonversi jadi serangan balik. Pada klip yang lain, juga terlihat Mazraoui yang berhasil melakukan closing down dan rebut bola dari Jude Bellingham. Setelahnya, Kroos bermain lebih ke tengah untuk bantu proses build-up, lewat kemampuannya sebagai gelandang metronom yang bisa mengalirkan bola dan mengatur tempo. Pada laga ini, Kroos menjadi pemain yang paling sering melepaskan umpan progresi. Real Madrid belum melepaskan satu tembakan sama sekali hingga menit ke-23. Namun, mereka berhasil mengejutkan Bayern dengan gol yang mereka ciptakan di peluang pertamanya. Gol ini bermula ketika mereka berhasil menarik blok pertahanan Bayern melapat ke sisi kanan serangan Madrid. Vini bergerak turun untuk mengekspos ruang di lini tengah. Pergerakannya diikuti oleh Kim Min Jae yang meninggalkan ruang kosong di belakangnya. Vini lewat kecepatannya langsung balik badan untuk mengekspos ruang tersebut bersamaan dengan Kroos yang melepaskan umpan terobosan. Ia berhasil cetak gol dengan serangan yang mematikan ini. Dilihat dari rayangan ulang, pada proses gol ini, Toni Kroos yang memberikan kode ke Vini untuk balik badan dan mengekspos ruang di belakang Kim Min Jae. Di babak kedua, Bayern melakukan perubahan. Selain Rafael Buerero yang masuk gantikan Goretzka, Musiala juga ditukar posisinya dengan Leroy Sané. Musiala yang dominan kaki kanan ditempatkan pada sayap kiri. Lalu Sané yang dominan kaki kiri ditempatkan di kanan, inverted. Dengan hal ini, ide dari Tuchel menginstrusikan keduanya untuk lebih sering melakukan cut inside. Pada babak kedua ini, Bayern masih banyak menyerang dengan wide overload di sisi sayap. Hanya saja kali ini, mereka lebih cepat dalam melakukan switch play atau sirkulasi. Perubahan-perubahan Bayern di awal babak kedua ini membuahkan hasil. Dua gol mereka ciptakan dalam waktu 4 menit. Gol pertama, prosesnya berawal dari Leimer yang dengan cepat memindahkan serangan dari kanan ke kiri. Sehingga saat bola di kiri, blok pertahanan Madrid belum bergeser sepenuhnya. Di situasi ini, Ferland Mendy di-overload oleh Sané dan Kimik yang overlap. Sané berhasil memanfaatkan ruang untuk melakukan cut inside dan melepaskan tembakan dengan kaki kirinya ke tiang dekat gawang lunin dengan keras. Gol kedua dari titik putih. Namun sebelumnya, ada proses yang hampir sama dengan gol pertama. Thomas Müller yang dapat umpan progresi di ruang antarlini langsung ubah serangan ke sisi kanan. Terlihat Vascoe di-cut oleh Guerrero yang naik. Valverde masih di depan, sehingga Musiala bebas menerima switch dari Müller. Wonderkid Jerman itu melakukan cut inside dan dilanggar di kotak penalti. Hari Kane yang jadi eksekutor nggak menyanyiakan peluangnya. 2-1, Bayern Munchen kembali unggul. Situasi berbalik bagi Real Madrid. Mereka pun merespon dengan melakukan pergantian pemain serta pergantian posisi. Kamai Vinga masuk menggantikan Nacho, sehingga Coameni ditarik mundur sebagai center back bersama Rudiger. Selanjutnya, Modric dan Brahim juga dimasukkan. Terlihat Rodrigo yang posisinya digeser kembali ke sayap kanan. Sisi kiri diisi oleh Ferland Mendy. Masuknya, Luka Modric langsung memberikan ancaman dengan umpan lambungnya mengekspos ruang di belakang garis pertahanan Bayern. Lagi-lagi, Kim Minjai terekspos. Akhirnya, pada menit ke-83, Madrid berhasil samakan kedudukan berawal dari aksi individu Vini dan Rodrigo yang masuk ke tengah. Pemain nomor punggung selas ini dilanggar oleh Kim di kotak penalti. Vini jadi algojo dan berhasil menjebol Gawanoir untuk kedua kalinya. Pada akhir laga, Tuchel secara terbuka mengkritik Kim Minjai, yang menurutnya terlalu gidi-gidi atau diartikan terlalu bernafsu untuk segera merampas bola. Laga ini menyajikan pertarungan dua pelatih yang saling melakukan respon dengan perubahan taktikal yang mendetail, guna menemukan celah pertahanan lawan. Sama kuat di lag pertama, peluang masih terbuka bagi kedua tim untuk menyegel satu tempat di partai puncak nanti. Sandia Gubernambu akan jadi saksinya. Terima kasih telah menonton!